Intro Meskipun nyata-nyata membawa petaka perjudian berbasis internet atau yang akrab disebut dengan judi online ternyata banyak digemari masyarakat terlebih perjudian di era modern saat ini juga di endorse oleh sejumlah selebriti papan atas mungkin para selebriti ini tergiur dengan perputaran uang di judi online yang mencapai 82 triliun rupiah lalu bagaimana pemerintah harus mengatasi persoalan judi online ini simak informasi selengkapnya dalam laporan utama kami Terima kasih telah menonton Penggunaan internet yang sudah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari rupanya tak hanya memberi segudang manfaat bagi para penggunanya namun juga menjadi jalan masuk hal-hal yang bersifat negatif salah satunya perjudian berbasis daring atau judi online sudah tak menjadi rahasia lagi judi online kini tumbuh subur di tengah masyarakat tak peduli tua muda atau kaya miskin judi online jenis slot semakin marak dijumpai judi online tak membutuhkan syarat yang berbelit untuk mendaftar dan permainannya pun diklaim mudah dengan menawarkan keuntungan yang melimpah dalam waktu instan Pemerintah tentunya tak tinggal diam melihat fenomena akan maraknya judi online ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah melakukan takedown puluhan ribu situs judi online setiap tahunnya namun para bandar judi cepat membuat lagi situs yang baru dan ini diperkuat dengan promosi oleh publik figur sehingga penyebarannya kian masif Banyak artis mempromosikan ini Saya kira kalau konten itu muncul di internet soal macam ya tentu saja itu menyalahkan aturan hukum ya kita bergerak sesuai dengan keadaan hukum tahun ini saja dari bulan Januari sampai dengan pertengahan Agustus kemarin itu sudah hampir 40 ribu situs judi online yang di takedown dan kita terus berkoordinasi dengan banyak pihak termasuk juga dengan Kori gitu dan beberapa lembaga lain yang melakukan penawasan atau monitoring kami berharap masyarakat juga aktif untuk bisa melaporkan karena ini perilaku dari judi online ini ya dari para pelakunya kita lihat hari ini di takedown besok sudah muncul lagi yang baru gitu ya Iming-iming mendapatkan uang yang melimpah dari perjudian memang acap kali warawiri di laman media sosial kita peran sejumlah pabrik figur atau selebgram yang juga ikut mempromosikan judi online menambah parah penyebaran judi online di tengah masyarakat bermodalkan popularitas di jagad maya para publik figur ini dengan mudah memasarkan sistem perjudian secara daring langsung ke genggaman pengikutnya atau yang sering kita kenal sebagai follower baru-baru ini seorang selebgram cantik di kota Bogor dengan inisial AR ditangkap Polresta Bogor Kota karena melanggar undang-undang IPA selebgram berusia 22 tahun itu mengaku mempromosikan judi online di akun Instagram miliknya at Araat Murika dengan bayaran 7 juta rupiah per bulan menyebabkan mudahnya diakses informasi elektronik permuatan perjudian ini kita lihat dengan pasal 45 E2 undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 untuk pasal 27 E2 perubahan undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan hajiman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah di mana pelaku sudah ditahankan pelaku sudah ditahankan dengan akun Instagram arah mudrika nah ini di akun Instagramnya juga yang bersakutan pelaku tersebut mencangkemkan situs judi online kemudian link dengan klik hailing.me dan disitu ada WA akun ofisial untuk melaksanakan perjudian online di Bandung, Jawa Barat polisi juga meringkus selebgram ternama asal kota Bandung setelah polisi menerima informasi dari warga terkait aktivitas promosi situs judi online di akun Instagram salah satu pelaku merupakan selebgram cantik AF dengan 210 ribu pengikut yang mempromosikan situs judi online sejak satu tahun terakhir dari aktivitas promosi situs judi online para pelaku mampu merau pendapatan hingga ratusan juta rupiah ya para pesohor yang memiliki jutaan penggemar di medsos mereka itu justru ikut mempermudah setiap pengikutnya mengakses situs judi online yang nyata-nyata perjudian dilarang dalam bentuk apapun oknum-oknum public figure yang mempromosikan website judi online tentu dia melakukan ini karena adanya transaksi ekonomi berupa bayaran yang tinggi yang didapatnya maraknya fenomena pabrik figur menjadi agen promosi atau sosialisasi website judi online ini saya kira karena pemilik website judi online dan juga bandar judi online menganggap bahwa dengan melakukan promosi kepada pabrik figur baik itu artis atau selebgram ini bisa memberikan efek yang luar biasa untuk para pengikutnya atau follower dari pabrik figur tersebut untuk mengklik pabrik link website judi online bahkan berharap bermain di website tersebut apakah para publik figur ini hanya mengejar keuntungan semata tanpa berpikir panjang akan dampaknya ke masyarakat pabrik figur ketika dia mengejar atau mempromosikan link website dari judi online dan kemudian ada followernya yang mengikuti atau bermain judi online tentu ini sangat membuat ya permasalahan sosial judi online akan semakin bertambah atau semakin banyak nah di satu sisi ketika misalnya masyarakat terkena yang namanya judi online dan kemudian kecanduan bermain judi online maka ketika dia misalnya kalah dan kehabisan modal dia akan melakukan hal yang sifatnya negatif sampai ke hal yang sifatnya kriminal pemerintah mengimbau kepada publik figur atau influencer agar tidak mempromosikan judi slot karena dipastikan akan berhadapan dengan aparat penegak hukum influencer, influencer, tokoh-tokoh publik jangan mempromosikan judi slot karena pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum gitu ya, kepada semua pihak lah bukan hanya masyarakat jangan mempromosikan judi online, judi slot ini kan kita harus membangun kesadaran bersama bahwa daya rusak judi slot yang bahaya tuh karena korbannya rakyat bawah dan anak-anak kecil selamat menikmati